Setelah Dede nongol, Rudiana nongol. Ya kan, kemudian saksi yang dua itu nongol. Ya, setelah Dede nongol, saksi yang dua, temannya Pina, nongol. Terus, Rudiana nongol. Ya kan, siap mati katanya ya kan, untuk menyelamatkan yang tujuh. Berani digantiin. Ya, tapi saya ada janggal sedikit loh. Sedikit, ya sedikit saya janggal. Kenapa? Setelah Dede nongol, saksi yang dua, kasus temannya Pina nongol. Widi sama Mega. Kemudian, Rudiana ikut nongol. Ini gak jauh jaraknya, ini nongol ini bertiga. Kemudian, jarak satu hari, ya nongol lagi yang satu. Ya, nongol lagi yang satu. Dia bawa HP, bilang yang bawa helm, sama yang namanya sendalnya si Pina. Ada di dia, tapi diminta gak ada, cuman ada foto. Nah, kemudian kemarin kasus Saka. Kasus Saka bilang itu kasus kecelakaan. Nah, kenapa Saka dibuat BAP-nya kasus untuk pembunuhan Pina? Itu seharusnya ya, seharusnya. Jaksa harus melek ini ya, jaksa harus melek. Kenapa? Tiba-tiba bawa motor, motor yang compang-camping itu, kata Nika Mirjani ya. Motor yang compang-camping, yang dibawakan 5 lembar. Persidangan yang awal gak ada itu. Ya, persidangan yang awal 2016 gak ada. Gak ada bawa loh itu, yang namanya foto. Foto yang motor rusak dan segala macam itu. Itu yang harus dipertanyakan. Ya, kenapa? Ya, kenapa gak dikeluarkan BAP awal dulu? Diminta sama pengacara-pengacara ini ke yang namanya polda jabar itu gak diberi. Kenapa? Saya curiga. Dede menongol, kemudian ada lagi yang nongol, bawa HP, bilang dia mati, ada helmnya, dan segala macam. Kemudian, si Mega sama yang namanya Widi udah nongol. Terus, antara Mega dengan kakaknya Pina, ya, ini berbeda keterangannya. Berbeda keterangannya. Ya, antara Mega, Widi sama kakaknya Pina berbeda keterangannya. Juga, laporan pada saat menghilangnya yang namanya Pina jamnya, selisih sama pada waktu BAP diolah oleh DTKP-nya, apa namanya BAP-nya sama Rudiana. Nah, itu berbeda. Itu hal-hal yang janggal. Nah, ini, ini, ini lagi saya iniin ya. Kenapa? Pertama, Dede. Yang dicecerkan pertama AF. Mel-mel, Linda. Ya kan? Keluarlah Dede. Ya kan? Keluarlah Dede. Kemudian, nongolah Rudiana. Nongol lagi yang namanya ini. Dia bilang siap, siap, apa namanya, pasang badan. Ya kan? Siap pasang badan. Ya kan? Untuk mengeluarkan yang tujuh. Kita dukung, oke lah, yang tujuh. Ya, dukung semua orang harus mendukung yang namanya untuk mengeluarkan yang tujuh. Agar bunyi. Jangan, jangan dialihkan ke bilang ini kasus yang namanya kecelakaan tunggal. Nggak mungkin dong. Kalau memang kasus kecelakaan tunggal, nggak mungkin kenapa BAP-nya yang lain disuruh mengakui yang namanya itu adalah pembunuhan Pina. Ya kan? Nah, itu. Jadi, disitulah, bro. Ini saya ada agak-agak janggal sedikit ini. Ya. Agak-agak janggal sedikit. Kenapa? Bersamaan dengan Dede, dua hari Dede nongol, itu Rudiana nongol. Ya kan? Itu. Jadi, saya harus gimana ya? Mencermati ini. Ya, harus mencermati ini. Analisa saya itu, ya, agak-agak curiga. Kenapa? Dede nongol, berapa hari kemudian, yang namanya itu Rudiana nongol. AF dicari-cari malah menghilang. Ya kan? Malah menghilang. Ini yang harus kita pertanyakan. Yang lebih janggal lagi, kemarin, Keterangan di 2016 lalu, Nggak ada orang menyerahkan foto yang kecelakaan itu di mana dan di mana. Hanya berupa foto saja. Ketika ditanya hakim, disumpah, Jawabannya juga agak gelagapan. Ya. Kemudian, jaksa mendengarkan kata-kata saksi itu. Ini permainan baru, bro. Permainan baru lagi. Kenapa? Itu Rudiana udah mulai nongol. Ya kan? Itu Rudiana udah mulai nongol, nih. Dia bilang dia masih aktif. Kalau rekayasa ini, ya, Semua dia yang adakan. Kenapa Bapak Kapolri kita masih nonton aja? Masih mengaktifkan orang tersebut. Seharusnya dipanggil. Ya, seharusnya dia dipanggil. Nggak ada sotoy-sotoyan, loh. Ya, nggak ada sotoy-sotoyan. Jadi, seharusnya dia dipanggil. Kenapa? Oke, katanya ini akan mengiring opini bahwa ini akan ada kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Ya kan? Nah, disitu. Nggak mungkin banget ada siasat yang namanya kalau kecelakaan tunggal itu CCTV-nya mana? Membuktikan itu kecelakaannya berawal dari titik mana? Itu CCTV-nya. Kalau berani, Kalau berani dia mau katakan itu kecelakaan tunggal, Silahkan tonggalkan dulu itu. Tekan mereka itu, ya, Bapak-Bapak Kapolri. Tekan mereka itu untuk ambil yang namanya CCTV tersebut. Itu salah satunya. Ya. Nah, ini akan saling-saling menutupi, loh. Saling menutupi, saling menutupi. Ya, jangan bilang kamu kemarin. Ada juga nih yang komen bilang, Deddy Mulyadi, Widia menutupi orang-orang DPO. Eh, justru saya yang dongkrak. Ya, DPO itu. Ingat. Kenapa diadakan DPO? Karena mereka yang tahu, kan? Mereka yang tahu, saksi pembunuhannya. Saksi yang memperkosanya. Ya kan? Itu DPO-nya. Eh, DPO-nya mana? Didilep. Daftar. Dari nama Andi, Dani, dan segala macam itu. Ya kan? Dibilang ini juga sama orang yang memanggilin orang ini apa namanya untuk bisa disaksi. Bilang, itu anak ilmu-ilmiahnya dari Sudirman. Sudirman tahu dari mana? Sudirman. Ya kan? Dede ini sekelompok loh sama AF. Kenal. Jangan lupa Pak Deddy jangan sampai diperang juga. Ya, kenapa? Kalau memang dia akan keliling sendiri nanti. Dede ini dekat sekali juga sama AF. Ya. Dede, Dede dekat sama AF. Kenapa orang yang dikorbankan Pegi Setiawan yang gak ada kaitannya naik motor aja. Gak bisa. Dibilangin geng motor. Naik king aja dia nyungsep. Ya kan? Naik king aja dia mungsep. Ya. Itu. Nah, dikatakan dia yang namanya ini. Kenapa cari-cari orang yang lugu seperti ini mau dipaksa? Ya. Kalau bukan viral sama kita-kita gak mungkin dia ini lolos loh. Pasti dia tetap akan di penjara. Itu ya. Salah satunya. Nah, ini. Kasus ini. Kasus ini. Ya, Dede itu dekat sama yang namanya AF. Ada loh fotonya. Fotonya AF sama yang namanya Dede itu dekat. Ya, dia siap pasang badan untuk menyelamatkan yang tujuh. Oke. Tapi kecurigaan kita, ya. Kecurigaan kita. Sedangkan yang namanya Dede, kemarin itu dekat sekali sama AF, sama temennya yang satu lagi. Ya, itu yang perlu ditanyakan. Ya, jangan sampai Pak Didi Mulyadi besok diprank. Ya. Kalau memang nanti terbukti, Dede itu juga bohong nanti, ya. Kena itu Didi Mulyadi. Ya, merembet nanti. Ya kan. Nanti merembet dia ke sana. Nah, ini kan akan diarahkan sepertinya ini nanti akan diarahkan ke kasus yang namanya kecelakaan tunggal. Oke. Kalau kecelakaan tunggal, kenapa yang lainnya di BAP-nya jadi kasus pembunuhan. Ya kan. Yang lain di BAP semua dipenjarakan buat tumbalnya agar naik pangkat. Yang lainnya dibuat yang namanya kasus pembunuhan. Itu yang harus dicermati. Saya harap mudah-mudahan Kapori ini kan udah diambil alih, ya. Ada orang yang udah mulai bermain sinetron baru. Ya, kenapa? Ini udah sebenarnya udah ditangani oleh Mabespori, ya. Kasus ini udah diambil. Ya, kasus ini diambil. Tinggal bagaimana caranya Pak Kapori itu jangan tebang pilih, jangan melindungi seseorang. Kasus Sambo aja bisa selesai. Kan. Walaupun ya istilahnya ini ya Sambo tadinya yang hukuman mati menjadi hukumannya seperti ini, seperti ini. Mereka tahulah. Ya, di belakang Sambo itu masih banyak pula. Hanya Sambo juga yang ditumbalkan pula. Kalau di bidang kasus yang namanya judi online dan segala macam. Sambo, kasusnya ke yang namanya masalah Joshua kemarin. Ya, karena saksi Eliezer. Nah, kenapa yang namanya kasus Pina ini jadi jelimet? Sampai delapan tahun, baru diambil alih sama Bapak Kapori sekarang ini ke Mabespori. Ya, mudah-mudahan Bapak Mabes, Bapak yang namanya Kapori, ya jangan tebang pilih. Jangan menyemuhikan sesuatu misteri kasus Pina ini. Ya. Penjara menantimu, apa? Apa salah saya? Penjara menanti saya? Hah? Apa penjara menanti saya? Nah, jangan lupa ya support untuk kasus ini. Jangan sampai hilang. Nanti kalau kita nggak keluar-keluar, rakyat Indonesia nggak keluar-keluar, nggak up lagi, ini tenggelam. Kasus ini tenggelam, percaya. Nanti tenggelam. Ya. Buat Mbak Widya ya. Mbak Widya. Salam dari saya. Mbak Widya. Mbak Widya nggak usah ngurusin Nikita Mirjani. Cukup saya nanti yang ngurus, Pak. Jangan buang-buang energi. Kawal aja masyarakat lagi sama tujuh terpidana itu, sama sakat tata. Ya. Nggak usah ngurusin Nikita Mirjani, Mbak. Itu sampah. Buat apa Mbak Widya urusin? Nggak penting juga biarin dia berkeluar-keluar. Ya. Nanti saya yang ngurusin itu, Mbak Widya. Dari jauh, saya bisa membukus kafan si Nikita Mirjani. Ya. Cukup saya terunjuk tangan saja. Selesai Nikita Mirjani. Hitung dari sekarang. Apa yang akan terjadi terhadap diri Nikita Mirjani. Saya akan menjatangi dia. Cukup dari jauh. Saya akan melihat apa yang akan terjadi terhadap Nikita Mirjani. Karena dia sudah jelas-jelas menghina orang miskin. Mendolongi. Juga sudah mendolongi orang-orang yang teranggaya. Membelah. Memojokkan. Si Peggy. Urusan dengan saya nanti. Cukup. Dengan terunjuk ini. Nikita Mirjani akan segera dibukus kafan. Ya Mbak Widya. Saya mohon. Jangan buang-buang energi untuk berisi Nikita Mirjani. Fokus kepada kasus. Tidak. Kirebon. Oke.